Intro Hai, gue Margaret, reporter dari Mojol Go Girl Udah baca kan kemarin di The Rookie Project edisi Mei 2016? Nah, sekarang gue mau bagi cerita seru tentang The Rookie Project Stay tuned! Jadi The Rookie Project ini adalah rubrik special fashion spread Go Girl di edisi Mei kemarin Buat ngajak 4 orang leader Go Girl yang pengen banget ngedalemin fashion, photography, makeup, dan modeling Nah, 4 orang ini tuh semuanya rookie yang masih clueless banget Tapi mereka memang punya interest di masing-masing bidang tadi Nah, semua 4 orangnya dipilih sama tim Go Girl Dan 4 orang ini bener-bener passionately enough banget buat ikutan The Rookie Project ini So, mau tau gimana kesaruan mereka yang ngikutin The Rookie Project ini? Yuk, ikutin terus kegiatan mereka Hiiii, we are from The Rookie Project The Rookie Project for Go Girl Magazine! Sebenernya masing-masing dari kita ini kaget banget pas pertama kali di message support Google Magazine buat ikutan join The Rookie Project Terutama buat aku nih ya, kalo aku sih langsung ga pikir dua kali, langsung nyain tahun yang tersebut kalo kalian gimana? Dan aku sendiri sih baca majalah Google tuh udah dari SMP soalnya visinya kece banget So, maybe this is like a dream come true for me to be a makeup artist Jadi kalo kalian masih bingung The Rookie Project itu adalah sebuah special editorial project dari Go Girl Magazine untuk edisi Mei 2016 mereka Kali ini temanya tuh Rookie Project So, basically kita tuh beruntung banget tetep di pilih Karena we get to learn how the real magazine world works So, kalo kalian mau tau gimana dunia majalah, stay with us! Intro Jadi, selama aku jadi fashion stylist di project ini Aku tuh belajar bahwa sebenernya tuh fashion styling tuh gak segampang itu Gak segampang cuma milih-milih baju terus create on a model Sebenernya we do most of the work before and pas lagi shootingnya Kayak kemarin aku diajak Kak Steffi, stylistnya Go Girl, untuk minjem-minjem baju kan Terus diajarin kalo kita minjem baju tuh harus bener-bener liatin every detail kalo misal ada yang salah gitu Dan pas pertama kali Jenna yang kasih konsep COVIDnya ke aku, itu tuh super duper cool Dijampur sama konsep makeupnya Aninda Itu menjadi satu kesatuan yang sangat keren banget Yang gak pernah aku bayangkan Sehingga itu bisa ada di dalam look aku Itu jadi keren banget Nah, di Lukis Project ini aku diajarin sama Kak Dimas, sama Kak Yandy Untuk gimana sih cari angle yang keren Terus gimana sih pasang lighting yang pas Lalu gimana sih untuk ngarahin supaya bagus gitu modelnya Nah, aku juga baru tau kalo ternyata jepret itu gak asal jepret Aku baru tau kalo misalnya ngambil angle itu gak segampang yang aku pikir Dan disini aku bener-bener banyak banget dapetnya Nah, disini aku ketemu sama Kak Intan dan Kak Tasha Profesional makeup artist yang udah keren banget deh makeupnya Disitu aku bener-bener dapet banyak ilmu Cara ngedandanin orang yang baik Dan pastinya cara pake alis yang bener ya Dan setelah aku bisa pake alis yang bener Ternyata ada lagi yang lebih susah dari pasang alis Yaitu pasang eyeshadow Susah banget ternyata Tapi beruntung ternyata hasil makeup aku sekarang bagus banget Aku udah aplikasikan ke mukanya Listia Dan semoga temen-temen suka sama hasil karya makeupku Dan aku berharap kalian seneng ya sama semua tata aku Wah, so excited!